Komisi 1 DPRD Sumbar akan gelar hak angket terkait salah satu temuan pelanggaran yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumbar Iruan Prajitno yang dilaporkan oleh Roni Putra dan LSM Forkas Kebawaslu Sumbar tentang penggantian Kepala Rumah Sakit Umum Kota Pariaman yang dilakukan oleh mantan Gubernur itu sesudah masa jabatannya berakhir. Dalam pemanggilan Roni Putra dan LSM Forkas oleh Komisi 1 DPRD Sumbar untuk menjelaskan hal pengaduan yang dilakukan Kebawaslu Ketua Komisi 1 Marlis menjelaskan bahwa pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat dan LSM sudah sesuai dengan aturan undang-undang. Karena itu Komisi 1 akan melakukan hak angket agar pilkada untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditunda. Ini kan berkaitan dengan laporan saudara Roni Putra kebawaslu dan kemudian beliau juga menembuskan atau membuat surat ke Komisi 1 DPRD Sumbar Barat. Nah berdasarkan laporan itu kami mencoba mengundang Bawaslu untuk mengklarifikasi kemudian dari klarifikasi itu tentu kami juga ingin mendengar secara langsung dari yang bersangkutan. Ada dua kasus yang dilakukan. Pertama adalah pelantikan S-14 di Biro Umum dan itu menurut Bawaslu tidak melanggar karena menyelesaikan jabatan yang kosong. Nah ternyata ada kasus yang dua. Pelantikan Kepala Direktur Masakit Pariyaman dan itu bukan jabatan kosong. Nah ini tentu kami perlu juga data dan informasi dari BKD maka hari ini kita juga melanjutkan rapat kerja atau rapat yang terdapat atau minta informasi dari BKD. DPRD sebagai mitra dari Gubernur dalam hal ini representasi masyarakat Sumbar Barat. Kami tidak ingin kemilihan Kepala Direktur Masakit Pariyaman yang melibatkan seluruh komponen masyarakat ini itu cacat hanya karena calon melanggar nol. Makanya kami minta DPRD melakukan upaya merekomendasi kepada KPU atau Bawaslu untuk menunda pelaksanaan berkata ini. Rencananya dalam minggu ini Komisi 1 akan mengadakan rapat dengan seluruh anggota Komisi 1 untuk membahas hak angket yang nantinya akan diparipurnakan oleh seluruh fraksi di DPRD Sumbar. Sementara itu laporan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Padang dan LSM merupakan laporan ke Bawaslu yang keempat kalinya. Namun tiga laporan sebelumnya dinyatakan tidak merupakan kesalahan bagi mantan Gubernur Sumbar tersebut oleh Bawaslu Sumatera Barat. Tim Liputan Sumbar TV Tim Liputan Sumbar TV